Paul Bernardo dan Carla Homolka tampak seperti pengantin baru yang normal. Tetapi mereka membunuh tiga orang dan memperkosa setidaknya 14 orang di akhir 1980-an dan awal 90-an di Ontario. Sekilas, Paul Bernardo dan Carla Homolka memang tidak terlihat seperti sepasang pembunuh berantai. Mereka mungkin tampak seperti pasangan muda normal dari luar, tetapi Paul Bernardo dan Carla Homolka sama sekali tidak seperti itu. Sebelum Paul Bernardo dijebloskan kebalik jeruji besi karena berbagai pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan, dia adalah seorang salesman. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas. All we did was just hit the who's in the when and the body count. All we did was just hit the who's in the world. All we did was to keep speech related to different levels. That's enough for people to come out. Bernardo lahir pada tahun 1964 di Scarborough, sebuah distrik di Ontario, Kanada, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara Kenneth dan Marilyn Bernardo. Pernikahan orang tuanya tidak bahagia karena Kenneth sang ayah memiliki penampilan yang tidak sesuai seperti keinginan dari pihak ibu Bernardo. Ayah Bernardo yang dikemudian hari akan menghadapi tuduhan mengintip dan pedofilia, kasar terhadap anggota keluarga lainnya dan menganiaya saudara perempuan Bernardo. Ibu Bernardo depresi dan akan meninggalkan keluarganya tanpa berpamitan untuk mengunjungi kerabat lainnya selama akhir pekan. Bernardo muda tampaknya tidak menyadari rumahnya yang berantakan dan digambarkan sebagai anak yang bahagia. Pada tahun 1981, Bernardo yang berusia 16 tahun mengalami dua kemunduran besar. Pertama, dia diberitahu setelah pertengkaran antara orang tuanya bahwa Kenneth Bernardo bukanlah ayah kandungnya. Tetapi bahwa dia telah dikandung sebagai hasil dari hubungan seksual antara ibunya dan laki-laki lain. Merasa jijik, Bernardo mulai memanggil ibunya pelacur. Belakangan, pacar pertama Bernardo Nadine Brammer meninggalkannya demi salah satu teman laki-lakinya karena bosan dengan perilaku kontrol Bernardo dan Bernardo membalas dengan membakar semua barang yang diberikan Brammer kepadanya. Setelah lulus dari sekolah menengah Sir Wilfrid Laurier Collect Institute, Bernardo dipekerjakan oleh perusahaan Amway Amerika yang budaya kerjanya yang keras sangat mempengaruhinya. Dia membeli buku dan kaset dari pembicara motivasi terkenal dan menerapkan pelajarannya ketika dia dan teman-temannya bertemu wanita muda di bar dan dia berhasil merayu banyak orang. Pada saat dia mulai kuliah di Universitas Toronto di Scarborough, Bernardo telah mengembangkan fantasi seksual yang gelap. Salah satunya adalah membangun peternakan perawan di mana dia akan memperkaus gadis perawan. Dia juga menikmati seks anal yang kuat dan merendahkan teman kencannya di depan umum. Seiring waktu, hubungannya menjadi lebih pendek dan Bernardo sering berkencan dengan lebih dari satu wanita pada waktu yang bersamaan. Dalam semua kasus, dia kasar dan mengancam akan membunuh pacarnya jika mereka berbicara kepada orang lain. Bernardo adalah pria yang pencemburu dan mengontrol. Homolka lahir pada tahun 1970 di Port Credit, Ontario. Ayahnya Karohomolka seorang imigran Cekoslawakia alkoholik dan ibunya Ontarian Dorotis Seger, seorang pegawai klinik geriatrik. Dia memiliki dua adik perempuan, Lori dan Temi. Karla Homolka adalah anak yang cerdas dan murid yang baik yang disayangi oleh ayahnya. Tetapi ayahnya juga akan menghina dia dan ibu serta saudara perempuannya di saat ayahnya mabuk dan berlindung di ruang bawah tanah. Ketika dia bertengkar dengan mereka. Sejak usia muda, Karla digambarkan sebagai orang yang keras kepala dan mendominasi, tidak dapat berkompromi dengan anak-anak lain dan selalu bersedia mengungkapkan pikirannya kepada orang dewasa. Dia mengalami episode depresi setelah dia mulai bersekolah di sekolah menengah Sir Winston Churchill, di mana dia akan berpakaian dengan cara yang tidak sesuai, dan melakukan upaya bunuh diri palsu sebagai cara untuk mencari perhatian. Dia kemudian mengembangkan fantasi sadis dan masokis. Homolkah mendapat pekerjaan paruh waktu di toko hewan peliharaan saat dia masih di sekolah menengah. Dan setelah lulus pada tahun 1988, dia dipekerjakan oleh Klinik Hewan Torot sebagai teknisi dokter hewan penuh waktu. Pada tahun 1987, Bernardo lulus kuliah dan mendapat pekerjaan sebagai akuntan junior di Pricewaterhouse. Kencannya melambat setelah salah satu pacar terakhirnya, Jennifer Thompson mengancam akan melapor ke polisi. Alasannya, pada Mei tahun itu, Bernardo memperkosa dua wanita dan mencoba melakukan pemerkosaan lagi pada Juli. Pada bulan Oktober, Bernardo dan Homolkah bertemu di sebuah restoran hotel. Bernardo berumur 23 tahun dan Homolkah berumur 17 tahun. Homolkah datang ke Scarborough untuk menghadiri konferensi toko hewan peliharaan. Mereka langsung tertarik satu sama lain dan berhubungan seksual pada malam yang sama. Sejak saat itu, Bernardo akan berkendara untuk menemui Homolkah dua kali seminggu dan perlahan-lahan mengendalikan seluruh hidupnya, memutuskan bagaimana dia harus berpakaian, bergaya, dan makan. Dia sering memanggilnya gemuk dan jelek. Tidak seperti pacar sebelumnya, Homolkah dengan mudah tunduk dan mendorong perilaku seksual Bernardo. Meskipun itu tidak mengakhiri hubungan mereka, pengungkapan bahwa Homolkah tidak perawan ketika mereka pertama kali bertemu membuat Bernardo sangat kesal. Pada Maret 1988, polisi telah membentuk gugus tugas untuk menangkap apa yang disebut pemerkosa Scarborough. Tetapi penyelidikan tidak berhasil meskipun jumlah bukti fisik dan adanya sketsa gabungan yang tidak diperlihatkan kepada publik. Homolkah mengetahui apa yang dilakukan Bernardo dalam kurun waktu tersebut dan ada dugaan dari salah satu korban bahwa Homolkah hadir saat Paul Bernardo memperkosa korbannya. Merekamnya di kamera. Namun tuduhan tersebut diabaikan oleh polisi. Akhirnya, pada Mei 1990, polisi memutuskan untuk menunjukkan sketsa gabungan tersebut kepada publik dan memberi sejumlah besar imbalan. Saat itu, Bernardo telah berhenti dari pekerjaannya dan mendapatkan uangnya dengan menyelundupkan rokok melintasi perbatasan Amerika Serikat Kanada. Teman dan pacar Bernardo sebelumnya melihat sketsa yang dirilis dan mencoba menghubungi polisi, tetapi petugas saat itu tidak dapat menindak lanjutinya. Pada bulan November, dua detektif mengunjungi Bernardo dan mengambil sempel darah, air liur, dan rambut darinya, tetapi mereka tidak akan diuji selama dua tahun. Seiring berjalannya tahun 1990, Paul Bernardo menjadi semakin terobsesi dengan saudara perempuan Homolka yang berusia 15 tahun bernama Tami Homolka. Dia memata-matainya dan menyusun rencana untuk memperkosanya dengan bantuan Homolka, yang juga akan memastikan bahwa Tami tetap perawan sampai saat itu. Upaya pertama selama perjalanan musim panas. Pada 24 Juli 1990, melibatkan Homolka untuk mencampurkan makanan saudara perempuannya dengan velium yang dicuri dari tempat kerjanya. Tetapi Tami bangun setelah satu menit sebelum Bernardo memperkosanya. Upaya kedua terjadi pada 23 Desember 1990, setelah makan malam natal di rumah keluarga Homolka. Homolka menggambarkan ini sebagai pemberian keperawanan saudara perempuannya kepada Paul Bernardo untuk Natal. Saat orang tuanya tidur di lantai atas, pasangan itu mencampur minuman Tami dengan obat tidur. Dan begitu dia tidak sadarkan diri, mereka melepas pakaiannya dan Bernardo melanjutkan untuk memperkosanya. Sementara Homolka memegang kain yang dibasahi dengan obat bius halotan di atas hidung dan mulut Tami. Tami mulai muntah dan berhenti bernapas setelah Homolka menahannya untuk membersihkan tenggorokannya. Setelah gagal menghidupkan kembali Tami, pasangan itu mendandaninya, memindahkannya ke kamarnya, dan membersihkan barang bukti sebelum mereka menelpon 911. Meskipun Tami memiliki luka bakar kimia yang terlihat di wajahnya, kematiannya dianggap tidak disengaja. Di pemakaman, Bernardo berfoto sedang membelai rambut Tami saat dia dibaringkan di peti mati terbuka, dan penggalian tahun 1993 mengungkapkan bahwa pasangan itu juga berfoto di peti mati Tami. Bernardo dan Homolka kemudian pindah ke Port Dalhousi, di mana Homolka merekam saat Bernardo melakukan aksi seksual kepada Tami. Pada tanggal 7 Juni 1991, Homolka mengundang seorang remaja bernama Jane Duyang berteman dengannya di tempat kerja ke rumah baru mereka. Setelah dia pingsan karena minumannya yang dicampur dengan halsion, Homolka memberitahu Bernardo bahwa dia memiliki hadiah pernikahan kejutan untuknya, dan keduanya merekam diri mereka sendiri saat Bernardo memperkosanya. Keesokan harinya, korban bangun dengan rasa mual tetapi pergi tanpa menyadari bahwa dia telah diperkosa. Pada tanggal 15 Juni 1991, Bernardo mengambil jalan memutar ke Bullington untuk mencuri plat nomor untuk digunakan dalam bisnis menyelundupannya. Ketika dia bertemu dengan Leslie Mahaffey yang berusia 14 tahun yang telah dikunci di luar rumahnya sebagai hukuman karena melewatkan jam malamnya. Setelah Mahaffey ditawari dan menerima sebatang rokok, Bernardo membawanya ke mobilnya di mana dia menodongkan pisau ke arahnya, menutup matanya dan mengantarnya ke Port Delhousie memberitahu Homolka bahwa mereka memiliki teman bermain. Tanggapan awal Carla adalah kembali tidur alih-alih memeriksa Leslie Mahaffey. Keduanya merekam aksinya saat mereka memperkosa dan menyiksa korban baru mereka, dan setelah penutup mata Leslie Mahaffey terlepas, mereka membunuhnya. Mereka menyimpan jenazahnya di ruang bawah tanah. Saat mereka makan bersama keluarga Homolka di lantai atas dan kemudian memotong-motongnya, membungkus jenazahnya dalam delapan balok beton, dan melemparkan balok tersebut ke Danau Gibson. Jenazah terbungkus itu ditemukan pada 29 Juni 1991, hari yang sama ketika Bernardo dan Homolka menikah. Pada bulan Agustus 1991, Jane diundang lagi. Mencerminkan apa yang terjadi ketika Tami meninggal, Jane juga berhenti bernapas saat dia diperkosa, tetapi dia berhasil dihidupkan kembali. Homolka yang menelpon 911, menelpon kembali untuk mengatakan bahwa masalah telah diselesaikan, dan ambulans dalam perjalanan ditarik kembali tanpa penyelidikan lebih lanjut. Pada 16 April 1992, Bernardo dan Homolka menculik seorang gadis bernama Christine French berusia 15 tahun, saat dia keluar dari sekolah menengah, dan tidak ada saksi yang melihatnya. Mereka memperkosa dan menyiksanya selama tiga hari sebelum diduga mencekiknya dengan tali yang sama yang digunakan untuk membunuh Mahaffi. Selama penahanannya, French tidak pernah ditutup matanya dan dipaksa untuk minum alkohol dalam jumlah besar. Menonton rekaman pemerkosaan Mahaffi dan bertindak dengan sikap tunduk kepada Bernardo. Meskipun pada akhirnya dia menjadi konfrontatif, memanggilnya bajingan dan mengatakan kepadanya, saya tidak tahu bagaimana istri Anda bisa tahan berada di dekat Anda. Dia dipukuli dengan kejam sebelum kematiannya. Sekali lagi, pasangan itu meninggalkan jenazah di rumah mereka saat mereka makan bersama keluarga Homolka. Mereka kemudian mencuci dan memotong rambutnya sebelum membuang jenazahnya ke selokan di Burlington, dekat pemakaman tempat Mahaffi dimakamkan. Bernardo diwawancarai oleh dua petugas polisi sebulan setelah pembunuhan French, tetapi mereka menganggapnya sebagai tersangka yang tidak mungkin, bahkan setelah dia mengaku telah diwawancarai sebelumnya sehubungan dengan pemakosaan Skardrog. Segera setelah itu, Bernardo dan Homolka meminta untuk mengubah nama resmi mereka menjadi Teile, seperti nama belakang seorang pembunuh berantai di film tahun 1988. Semuanya sudah berlaku. Her family's life has been altered permanently, and I think... Pada tanggal 27 Desember, Bernardo dengan kejam memukuli Homolka dengan senter, meninggalkannya dengan memar di anggota tubuhnya, patah tulang rusuk, dan dua mata hitam. Meskipun demikian, dia kembali bekerja pada tanggal 4 Januari 1993 dan mencoba menyembunyikan luka-lukanya dan mengatakan luka-lukanya akibat kecelakaan lalu lintas. Rekan kerjanya tidak mempercayainya dan memberitahu orang tuanya yang bersikeras membawanya ke rumah sakit. Sesampai di sana, Homolka mengaku sebagai pasangan yang babak belur dan mengajukan tuntutan terhadap Bernardo. Secara kebetulan, Sempel yang diberikan Bernardo dua tahun sebelumnya diuji tepat pada saat Homolka melaporkannya, secara positif mengidentifikasi dia sebagai pemerkosa Scarborough. Homolka pindah ke Bremten bersama Bibi dan pamannya dan memberitahu mereka bahwa Bernardo adalah pemerkosa Scarborough sekaligus pembunuh Mahaffey dan French. Pada bulan Februari 1993, Homolka mencari pembebasan hukuman penuh dari penuntutan sebagai imbalan atas kerjasamanya. Tetapi ini ditolak. Sebaliknya, Homolka diberi waktu seminggu untuk menerima hukuman penjara selama 12 tahun. Untuk pembunuhan atau menghadapi tuduhan atas tiga pembunuhan salah satunya kasus saudara perempuannya Tami Homolka, yang kasusnya baru saja dibuka kembali, serta kejahatan lainnya. Homolka mengambil kesepakatan dan bersaksi melawan Bernardo dalam persidangannya yang berlangsung pada tahun 1995. Pada tanggal 1 September 1995, Bernardo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia terus dipisahkan dari narapidana lain. Kesepakatan pembelaan Homolka dikritik keras di masyarakat Kanada, terutama setelah rekaman yang menggambarkan pemerkosaan pasangan itu ditayangkan di persidangan Bernardo. Beberapa jaksa menyatakan bahwa seandainya mereka tahu apa yang ada dalam rekaman itu, mereka tidak akan pernah mengajukannya. Pengacara pertama Bernardo dengan sengaja menyembunyikan sebagian besar rekaman itu selama 17 bulan dan kemudian didakwa menghalangi keadilan tetapi dia dibebaskan. Homolka dibebaskan dari penjara pada tahun 2005 karena kemungkinan pembebasan bersyarat ditolak. Dia pindah ke Pulau Guadeloupe di Karibia, Perancis dalam upaya untuk menghindari pengawasan media pada tahun 2007. di mana dia menikah dengan Thierry Bordelais, saudara laki-laki dari pengacaranya, dan memiliki tiga anak. Keluarga itu kemudian kembali ke Kanada dan menetap di Montreal. kemudian 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 obes man großen besar data. BERN shocking yang tangan selamat menikmati selamat menikmati